Aduh, kedengeran. Kedengeran? Sekarang denger, Bu. Sekarang udah denger, Bu. IPSG tahu kepanjangan ini apa? International Patient Safety Goals. Oke, sip. Sip, sip. Nah, ini tentang IPSG atau International Patient Safety Goals. Yang pertama apa? Tolong ya, Sita, sebutkan dari satu ke enam. Identifikasi pasien. Yang pertama, identifikasi pasien. Oke. Terus. Komunikasi efektif. Betul, yang kedua. Yang ketiga, lanjut. Peningkatan kewaspadaan terhadap obat-obat, obat-obatan, take alert medication. Oke, lanjut yang keempat. Ini kelekatan pasien ini operasi. Oke, head marking ya. Benar pasti, operasi dan pro-kemedahan. Ini gimana sih? Aku juga benar bingung lah. Pengegahan dan penggelanan infeksi. Dan yang terakhir yaitu resiko jatuh. Nah, yang saat ini akan kita bahas yaitu tentang resiko jatuh. Ini menurut GCI atau Joint Prevention International 2005, menurunkan resiko pasien. Pengkajian awal resiko jatuh. Kemudian pengkajian ulang berkala. Tahun 2010 disempurnakan sebagai sebuah standar dengan dua elemen, yaitu mengkaji dan mengelolah pasien resiko jatuh. Dan yang terakhir yaitu implementasi intervensi untuk menurunkan residen. Berdasarkan pengajian resiko jatuh. Ini pengertian atau definisi dari jatuh, hampir jatuh, dan unwish fitness call. Teman-teman bisa baca di sini ya. Untuk jatuh didefinisikan sebagai kejadian yang tiba-tiba tidak terkontrol. Tidak disengaja berkindah tubuh ke bawah. Nah, kemudian hampir jatuh atau nirpo adalah kehilangan keseimbangan. Jadi, beda ya hampir jatuh. Kalau jatuh sudah jatuh, karena kalau hampir jatuh berarti tiba-tiba kehilangan keseimbangan, tidak menalami jatuh atau nirpo. Yang terakhir, unwish fitness call terjadi untuk seorang sudah berada di bawah, tanpa seorang pun yang melihat terjadinya jatuh. Nah, ini jenis beberapa pengkajian untuk resiko jatuh atau tools risk assessment. Yang pertama untuk inpatient atau pasien rawat in-up itu ada tiga. Menggunakan toolsnya yaitu Morsfall risk untuk adult atau dewasa. Kemudian Sidney score untuk geriatrik. Dan yang terakhir yaitu Humpty Dumpty untuk pediatrik. Kemudian untuk outpatient, ini ada toolsnya dinamakan Get Up and Go. Ini contoh dari pengkajian resiko jatuh untuk pasien dewasa. Bisa dilihat di sini ya. Ini contoh formulirnya. Nanti sebentar saya tampilkan formulir yang dari Saharjo. Ini sebetulnya sama sih formulirnya. Untuk yang di atasnya ada tanggal, kemudian tiga kesadarannya. Kemudian riwayat jatuh. Ini riwayat jatuh ini dalam tiga bulan terakhir. Iya atau tidak. Kalau iya skornya 25. Kemudian kalau tidak skornya 0. Yang kedua yaitu diagnosa sekunder. Ini diagnosa sekunder itu seperti diagnosa penyerta. Contoh, pasien datang dengan diabetes tapi disertai dengan stroke besar. Gitu. Ya. Paham? Oke. Paham, Bu. Untuk alat bantu ambulasi, apakah pasien menggunakan furniture, fungsi atau meja. Kemudian gunakan tongkat atau walker. Tidak ada alat bantu. Sekurangnya ada di sini. Masih dan 0. Kemudian terpasang IP. Kalau iya skornya 20, tidak 0. Kemudian untuk mobilisasi berpindah, ada gangguankah, ada kelemahankah, atau tidak ada. Jadi dapat dilihat dari kemampuan mobilisasinya saat ganti konsumsi berjalan ataupun berpindah. Tingkat resikonya untuk rendah, nanti hasilnya semuanya di skor, ditotalin dari hasil assessment teman-teman semuanya. Nanti untuk nilai akhirnya, kalau misalkan 0 sampai 24, berarti dia tingkat resiko rendah. Nah, kalau misalkan di 25 sampai dengan 50, berarti resiko tinggi. Kemudian ini untuk jenis pengkajian resiko jatuh pediatrik, ampi-dampi, toris. Ini di sini ada usia kurang dari 3 tahun, 3 sampai 7 tahun, 7 sampai 13, lebih dari 13 tahun. Ini skornya ada di samping. Jadi teman-teman diisi semuanya di sini. Kemudian di selamin, laki-laki dan kerempuan. Diagnosanya, apakah ada gangguan perserapan, oksigenasi. Kemudian gangguan tingkah laku dan biasa lainnya, skornya ada di samping juga. Kalau perusahaan kognitif, apakah dia tidak satar atas keterbatasan, kalau kita keterbatasan, sadar dengan kemampuan. Kemudian faktor lingkungannya, ada riwat jatuhkah, kemudian menggunakan alat bantu, atau pasien berada di bed, atau area rawat di dalam. Kemudian ada penggunaan obat, respon pos, pemberdayannya apakah ada, dalam 24 jam, dalam 48 jam. Ini skornya beda-beda ya. Kemudian teman-teman semuanya ditotalin, jadi sama tekniknya dengan polaris yang di Morsepol. Nanti akan ditemuin nilai akhirnya berapa. selamat menikmati. Halo? Bu Is, nggak ada suaranya. Bu Is, halo. Emang nggak ada ya? Bu Is. Halo, Bu Is. Monitor. Tes, tes, tes. Halo, halo. Ya, halo. Kayaknya Pak Bu Is-nya. Halo? Halo, oke. Woo? Halo, karaoke. Halo, oke. Halo, backgrounds. Halo,Com? Halo, completely screencast ya. Oh Bu Isya keluar, sebentar nih Udah Pak, udah masuk lagi Pak Lanjut Bu, diulang Nah ini teman-teman bisa dilihat Ini contoh yang penilaian resiko jatuh pada pasien anak dengan skala hanti-danti Nah ini hampir sama ya Udah, tadi hampir sama sih, cuma ini saya tuangkan di dalam komodir Nah kemudian di hasil akhirnya itu Tidak ada resiko jika skornya 0 sampai dengan 7 Kemudian resiko rendah di 7 sampai dengan 11 Berarti untuk tindakan keperawatannya yaitu lakukan intervensi pencegahan resiko rendah Kemudian di resiko tinggi 12 dan lebih Lakukan intervensi pencegahan resiko tinggi Baik, kita lanjut Bu Is, tidak ada suaranya Berubah nggak teman-teman Bu Is, nggak ada suaranya Masih slide yang sama Bu Belum sabar, lagi loading Pak Udi itu videonya nyala Kenapa? Pak Udi gelap-gelapan Pak Udi gelap banget Sukanya main gelap-gelapan Pak Udi mah Siang loh ini Pak Jangan ditanya, kalau lagi gelap gitu jangan ditanya Jangan ditanya kalau lagi Pak Udi, cara mana Pak Udi? Mendung disini Pak Mendung Jangan gede Mas banget ya Pak ya Mati lampu Pak Awal mana ya? Mati lampu ya Pak Udi mati lampu Awal monitor Pak Awal Lagi cari background Pak Awal mah Yang tadi tuh Pak Awal ada di mana deh Halo Sorry ya Ini saya keluar terus Kelihatan nggak? Kelihatan Bu Pak Denny bisa fasilitasin nggak Pak? Kalau saya aja boleh saya Untuk apa Kelvin? Kayaknya Bu Iisnya keberatan kalau misalkan share itu Pak PPT Pak Oh iya Bodyshaming Bodyshaming Kalau Kelvin Tapi kalau aku fasilitasin tapi itunya Bisa Kelvin ini in slide-nya Bisa sih Bu Yang host juga bisa Ya udah aku aja Kelihatan teman-teman Ya Bu Iis ya Aku lanjutin ya Oke ini yang geriatri sebentar Oh udah oke Bisa nggak Bu Terima kasih 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 Oke saya share ya Bawa lagi ke bank katanya Saya share dulu ya Pong ya Pong ya Geriatri Geriatri Pak Nah ini oke Ini untuk penilaian resiko jatuh pasien pada pasien geriatri Ini umumnya sama dengan pasien yang di Morsepol dan di Humpty-Humpty Ini teman-teman lihat disini Mulai dari gangguan berjalan kemudian sampai dengan usia 70 tahun ke atas Disini ada skornya Dan teman-teman nanti bisa jumlahkan untuk skornya ini dan didapatkan hasil apabila resiko rendah 1 sampai dengan 3 lakukan intervensi pencegahan resiko rendah Kemudian apabila resiko tinggi Koinnya 4 dan lebih Lakukan pencegahan resiko tinggi Kembali ke itu Pak Kembali ke slide Pak Slide-nya ada di Bu Is kan Oke bisa Pak Ini yang selanjutnya yaitu Polaris assessment untuk di rawat jalan Jadi dia bentuknya lebih simpel Karena memang untuk intervensinya juga tidak terlalu banyak Karena ini kan pasien rawat jalan ya Untuk yang kriteria variable di rawat jalan ini Skornya 0 mampu bangkit dalam sekali pergerakan atau tidak hilang keseimbangan dalam sekali melangkah Kemudian skornya 1 bangkit dengan bantuan tangan yang mendorong Kemudian skor yang 3 bangkit butuh banyak bantuan usaha Skor 4 tidak mampu bangkit atau tanpa bantuan selama tes Untuk tindakannya Bisa teman-teman lihat di sini Kalau yang skornya 0 0 berarti tidak perlu tindakan apa-apa Kemudian yang skornya 1 Hanya edukasi dan hindari tempat licin gelap dan tangga Untuk skor 3 dan 4 Ini ada 4 tindakan ya Edukasi Kemudian hindari tempat licin Ditambah dengan pasang gelang kuning Supaya semua pegetugas tahu bahwa resiko jatuh itu Bahwa pasien itu adalah pasien resiko jatuh Kemudian yang terakhir Anjurkan untuk tidak melepas gelang selama di rumah sakit Jadi gelang yang untuk resiko jatuh tadi Ini untuk intervensi resiko jatuh pasien dewasa Di sini ada resiko rendah Melakukan orientasi kamar kawat inap terhadap pasien Kemudian kita ciptakan keselamatan lingkungan Seperti menghindari ruang yang kacau balau Dekatkan bil pasien Kemudian biarkan pintu terbuka Gunakan lampu malam hari Serta naikkan pengalam Buka tidur Kemudian monitor kebutuhan pasien Selama tiap 4 jam Kemudian memberikan bantuan saat ambulasi Melanjutkan pasien memakai alas kaki Yang tidak licin Dan meletakkan alat bantu pasien dalam jangkauan Contohnya kacamata, handphone, dan kacamata Untuk resiko tinggi Memakaikan pin Atau bisa juga kancing resiko jatuh warna kuning Pada gelang identitas pasien Jadi kita tidak memakai gelang Jadi hanya pin atau kancing Jadi supaya pasien juga tidak terlalu penuh di tangannya Jadi saat kita lakukan tindakan tidak ribet Memasangkan penanda pasien jatuh dalam tempat tidur pasien Kemudian menempatkan pasien dekat dengan nurse patient Jadi supaya mudah dijangkau sama perawatnya Tidak terlalu memakan waktu Kemudian memasangkan handrail tempat tidur Bila meninggalkan pasien seorang diri Mendampingi pasien saat di kamar mandi Jangan tinggalkan pasien sendiri di kamar mandi Kemudian membantu kebutuhan eliminasi pasien setiap 2 jam Ini untuk intervensi resiko jatuh pasien geriatri Ini hampir sama dengan worst fall Untuk intervensinya Kemudian untuk selanjutnya Yaitu intervensi pasien jatuh pasien pada anak Untuk resiko rendahnya Melakukan orientasi ruang perawatan sama Memposisikan tempat tidur di posisi terendah Kemudian memasang handrail tempat tidur Dengan 2 atau 4 sisi Jadi sebetulnya untuk pasien anak ini Dibedakan jenis tempat tidurnya Jadi dia handrailnya itu lebih banyak Daripada dengan saatnya Lebih banyak saatnya daripada pasien dewasa Kemudian menyediakan akses Yang mudah di kamar pasien Untuk menghubungi perawat Menyediakan lampu penerangan yang baik Untuk resiko tingginya Memakai pin atau kanci resiko jatuh Warna kuning pada gelang identitas pasien Kemudian memasangkan penanda pasien jatuh di atas tempat tidur Mengenkatkan pasien dekat no station Melakukan observasi kepada pasien minimal 1 jam sekali Melibatkan orang tua atau penunggu pasien dalam perawatan Membantu kebutuhan eliminasi pasien setiap 2 jam Buat teman-teman yang khususnya Untuk resiko duet Penanda untuk pasien resiko jatuh yang di atas tempat tidur Sudah ada tahu? Tahu Bu Tahu ya? Oke Lanjut Nah ini contoh latihan penggunaan formulir Untuk pasien Pakai pasiennya Tuan T 66 tahun Datang ke poliklinik Untuk kontrol Post op 6 Datang dengan kursi roda Dan terpasang polikateter Saat ditaji perawat Pasien mengeluh pusing Dan ingin ganti DC-nya Yang sudah 1 bulan Saat diminta perawat Untuk bangkit dari kursi roda Pasien dapat bangkit dengan upaya yang kuat Berarti ini jenis formulirnya Untuk formulir resiko jatuh yang mana? Geriat ribu Up and go Ada yang lain? Up and go Apa? Kalau di poliklinik Up and go Up and go Up and go yang cool ya Oke Berapa skornya? Saya flashback Mampu bangkit dengan sekali pergerakan? Tidak ya? Tidak Bangkit dengan bantuan tangan yang mendorong? Tidak ya? Bangkit butuh banyak bantuan usaha? Iya Oke iya Skornya 3 ya Berarti tindakan keperawatannya apa aja? Edukasi pasien Kemudian Hindari tempat licin Tempat licin Pasang gelang Ya Berarti ini ya Edukasi pasien Hindari tempat licin Pasang gelang kuning Kemudian Supaya semua petugas tangguh Dan ajukan untuk Tidak melepas gelang selama di rumah sakit Paham ya teman-teman Jadi Ibu maaf Ibu Iin Saya ya ini boleh bertanya Bu Bayang Ya Ini kan tadi kita sudah Bahas tentang pengkajian ini Baik dewasa anak maupun geriatri Dan ada tata laksananya disana Untuk Pasien yang berisiko Jatuh sedang Ataupun tinggi ya Terus yang saya mau tanya Kalau untuk penandanya Tadi sudah untuk rawat jalan Ada gelang kuning Rawat inap Ada penanda di tempat tidur Sama pin Ataupun kansing Pada gelang identitas Nah Yang saya mau tanya Untuk Pengkajian Ulang risiko jatuhnya itu Setelah berapa lama Adakah ketentuannya Untuk pengkajian ulang Rawat Untuk rawat inap khususnya juga ya Untuk pengkajian ulang Rawat inap Setelah berapa hari Atau dan Anggaplah saya sudah melakukan Pengkajian Pastikan contoh saya mendapat Hasil kajiannya Pengkajian Hasilnya risiko sedang Risiko jatuh sedang Berapa Setiap berapa lama Saya harus melakukan Observasi ulang Untuk resiko jatuh sedang Ataupun resiko jatuh tinggi Iya Terima kasih Mbak Yeni Setelah pertanyaannya Ada yang tahu Jadi Untuk pengkajian Resiko Pengkajian Polaris Untuk resiko rendah Itu Apa namanya Kalau saya Tidak salah baca Yang Dari referensi panduan Yang Sedang disusun Sama teman-teman Yang di Saharjo Untuk resiko rendah itu Tiga hari sekali Tiga hari sekali Iya Oke Resiko sedang Kenapa? Untuk resiko sedang Oh kami Untuk penilaiannya Hanya rendah Dan tinggi saja Bu Kalau tinggi Perberapa Ini Bu Observasi ulangnya Observasi Ada yang Apa namanya Kalau yang tinggi Nanti saya baca lagi Mungkin Kalau saya Dari Dari Apa namanya Dari Rumah sakit saya Sebelumnya Sebetulnya ada Tiga kategori ya Bu ya Betul Karena kebetulan juga Saya Dari rumah sakit sebelumnya Ada tiga Resiko jatuh Resiko Jatuh sedang Resiko jatuh Tidak beresiko Resiko jatuh Rendah Sedang sama tinggi Untuk rendah itu Observasi ulangnya Per 24 jam Untuk sedangnya Observasinya Per shift Dan untuk resiko tingginya Observasinya Per 2 jam Yang saya tahu sebelumnya Gitu Jadi Itu makanya saya perlu Tanya Ya Memang untuk rumah sakit Saya sebelumnya Juga dengan Tiga kategori Betul Dan tinggi Kalau Rendah itu Untuk intervensinya Juga Hanya Degatkan Paskel Turunkan tempat tidur Kemudian Belum Pasang gelang kuning Kan ya Kalau gak salah ya Iya 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 betul Kalau di rendah itu Belum pasang gelang kuning Baru Dipasang gelang kuning Itu setelah Resiko sedang Dan tinggi Betul Betul Ya makanya Untuk formulir yang Yang saya share ini Ini sebetulnya kan Saya juga baru Baru Apa namanya Baru Akan di Launching kan Bu Jadi saya juga Perlu terbiasa juga Dengan Dengan Apa namanya Dengan formulir baru ini Jadi untuk kriteria Evaluasinya Per belakang lama Kemudian Ini Saya juga Belum 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 Disitu sih Mungkin nanti Saya Saya coba Lihat di panduannya Lagi ya Bu Iya baik Soalnya kan kita harus Tahu nih Apalagi teman-teman Nanti yang akan Bekerja di rawat Inap Kapan itu Pasien harus dikaji Ulang Kadang-kadang kan Ada mungkin Setelah tiga hari Atau mungkin Ada post Tindakan operasi Harus dikaji Ulang lagi Resiko jatuhnya Atau setelah penggunaan Obat-obat Mungkin yang tertentu Gitu Atau pas Jatuh Kita harus Gaji ulang Kembali Bisa aja Pasien masuk Tidak beresiko Ternyata saat Dirawat Inap Dia Setelah tiga hari Rawat Inap Ternyata dia beresiko Penurunan Kesadaran Gitu Jadi Biar teman-teman Juga mungkin Kita semualah Biar lebih Paham Nanti saat kita Sudah terjun Di lapangan Gitu sih Bu Oke Ya Karena kan memang Pengajian juga Adalah pengajian Awal dan ulang Jadi memang untuk Iya Terima kasih Bu Baik Iya Iya Baik Ya Teman-teman Untuk Penyampaian materi Tentang Respor Sudah selesai Mungkin dari Teman-teman semuanya Ada yang Mau didiskusikan Atau Ada yang Mau ditanyakan Bu Ijen bertanya Saya Ningsi Bapak Dewi ya Ya Ningsi Bu Halo Bu Silahkan Ningsi Ya silahkan Mbak Dewi Ya Ningsi Iya Bu Ini mau bertanya Untuk Pasien bayi Bu Nanti di Saharjo Apakah semua Bayi kita pasangin Kancing kuning Atau Tetap Tidak dipasangin Kancing kuning Tapi tertuang Dalam panduan Kita nanti Terima kasih Saya kurang Ini juga ya Karena memang Kalau bayi kan Harusnya sih Dalam pemantauan Bidan Rawat Dan keluarga Jadi untuk Kriterianya disini Karena yang saya tahu Untuk Hamti Danti ini Memang Pediatrik Mungkin lebih Baiknya Di Pengkajiannya Nanti Dibuatkan Skala Kriteria Untuk umurnya Biar lebih Teman-teman Juga lebih Jadi dewasa Antara umur Sekian Sampai sekian Hamti Danti itu Anak Antara sekian Sampai sekian Karena tadi juga kan Pasien 66 tahun Ternyata geriatrinya Dihitung 70 tahun ke atas Disini Jadi 66 saya gak tahu Udah termasuk Pengkajian geriatri Gak Disini juga Jadi Dibuat Skala tahun Ini Ukuran tahunnya Kali ya Tahun Umur sekian 60 sampai ke atas 60 lebih Mungkin Pengkajiannya geriatri Dari umur Anaknya Dari umur Berapa ke berapa Dibuatkan Pengkajian anak Supaya lebih Memudahkan nanti Saat Kita semua Melakukan Pengkajiannya Terima kasih Untuk yang tadi Formulir ini Tidak ada range Umurnya ya Ya Dimana-mana itu Tidak ada range Umur Oke Terima kasih Ada lagi Ada yang mau sharing lagi Teman-teman Ibu Ibu Mau tanya lagi Bu Ini Bu Ini untuk Penanda pasien Resiko jatuh ini Itu yang Memasangkan Saat pasien Masuk Contohnya Ini dirawat jalan Yang memasangkan Rawat Kah Atau bagaimana Ini Saat pasien Datang ke IGD IGD nanti Pasti melakukan Pengkajian juga Kan Bu Pengkajian Resiko jatuhnya Saat mereka Temukan pasien Contohnya Beresiko jatuh Tinggi lah Mereka pasang Gelangkunin Karena masih dirawat Jalan Atau mungkin Dari rawat Dari IGD Sudah langsung Pasang kancing Atau pin Gimana Bu Itu Kalau untuk Penanda pasien Resiko jatuh Itu kalau pasien Datang dari IGD Langsung dipasangkan Dari Mbak Kalau sudah Kategori Resiko jatuh Bahkan Terkadang Pernah Juga Ada saya Pertanyaan juga Ada yang memakai Resiko jatuh Yang dari Lainer langsung Gitu Jadi Untuk Kategori Pasien anak Pasien 70 ke atas Atau 66 ke atas Kalau saya Itu Sudah langsung Dikategorikan Langsung Resiko tinggi Jadi Betul Sudah Langsung Dipakaikan Gelangkunin Gitu Cuman Kalau Yang di Sehat Jo ini Kemungkinan Si Saat dirawat Jalan Jalan dan IGD Sudah Dipasangkan Kalau memang Sudah Terkaji Kalau pasien itu Memang Pasien Resiko jatuh Cuman Untuk Sampai saat ini Saya belum Belum Apa namanya Belum Lihat lagi Untuk SPO-nya Seperti apa Gitu Jadi Masih Dalam Review Opinousi Bye Yeni Review Oh Ya Baik 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 Baik